Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Puncak terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak periode 2018 hingga 2023 akhirnya memutuskan pasangan calon bupati dan wakil bupati Willem Wandik dan Alusuk Murib maju sebagai calon kepala daerah Kabupaten Puncak. Rapat Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Puncak terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilu kada di Kabupaten Puncak periode 2018-2023 selasa malam berlangsung di salah satu hotel yang ada di Jayapura akhirnya memutuskan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lolos verifikasi untuk maju dalam pemilu kada Kabupaten Puncak adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Willem Wandik dan Alusuk Murib. Putusan ini dilakukan setelah KPUD Puncak melakukan klarifikasi terkait dukungan Partai Hanura ke pengurus pusat di Jakarta. Ternyata dukungan Parpol B1KWK jatuh ke tangan Willem Wandik dan pasangan Alusuk Murib yang artinya keduanya mendapat dukungan partai sebanyak sembilan partai dengan jumlah kursi sebanyak 23 kursi dari total 25 kursi di DPRD Puncak. Ketua KPUD Puncak, Erianus Kiwak, Usai Pleno menegaskan bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi atas putusan PANWAS maka dukungan Partai Hanura penuh kepada Willem Wandik dan Alusuk Murib dan untuk Partai PAN sendiri tidak membuat kepastian dukungan. Kularifikasi di Partai Hanura sudah jelas kepada pasangan calon Willem Wandik dan Alusuk Murib kemudian kalau PAN dia tidak memberikan kami kepastian bahwa dukung yang sesiapa seperti itu jadi berdasarkan begitu Hanura masuk berarti PAN putus jadi kursinya 23 dan itu memenuhi syarat itu yang kami tetapkan. Pleno ulang yang dilakukan oleh KPUD Puncak ini merupakan tindak lanjut dari sidang putusan dari PANWASLU Puncak di Timika pada 27 Februari lalu dimana salah satu poin adalah meminta KPUD Puncak meninjau kembali dukungan dua partai yakni Hanura dan PAN ke Jakarta dan atas dasar putusan PANWASLU tersebut sempat juga membuat polemik di masyarakat sehingga salah satu solusi dan atas pertimbangan dari KPU Provinsi Papua dan KPU RI ke pusat maka dilakukan klarifikasi ulang kedua partai ini untuk memastikan dan ternyata dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPUD Puncak ke pengurus pusat di Jakarta pekan lalu diketahui bahwa dukungan partai Hanura adalah kepasangan calon Bupati Puncak, Willem Wandik, dan Alus Uka Murib Erianus Kiwak menambahkan putusan ke PUD Puncak sudah final jika ada pihak-pihak yang tidak puas maka bisa menempuh jalur hukum dirinya berharap agar jangan mengorbankan masyarakat Puncak hanya karena politik biarlah Kabupaten Puncak memasuki pesta demokrasi ini dengan aman dan damai jangan lagi ada konflik hanya karena politik Korniela Mudumi, Enyus Jayapura, memberitakan terima kasih telah menonton!